Intro Isu kecurangan pemilu 2024 atau PIPRAS 2024 mulai mencuak. Menkopoluka Mahfud MD mengungkapkan adanya laporan kecurangan pemilihan umum pemilu dari 5 provinsi. Kejadian dugaan kecurangan dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Menurut Mahfud, laporan dugaan kecurangan kemungkinan terjadi di daerah lain. Sebagai Memkopol Hukam, hari-hari ini saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Tentu saudara-saudara juga membaca dan mendengar dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu ini. Bisa jadi dugaan kecurigaan itu benar terjadi. Tapi bisa juga hanya manipulasi informasi. Mahfud menuturkan, bila dugaan kecurangan sungguh-sungguh terjadi, mungkin saja hal itu dilakukan oleh aparat. Tapi ada juga kemungkinan dilakukan warga sipil biasa. Bakal calon wakil presiden Cowa Pres yang diusung PD Perjuangan PDIP itu pun menyebutkan rincin laporan soal dugaan pelanggaran pemilu yang diterimanya. Laporan yang saya terima, antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Alat peraga sosialisasi capres-cawa pres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP. Ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi. Selain itu, ada pula laporan soal aktivis dan masyarakat sipil soal dugaan intimidasi yang dilakukan aparat terhadap aktivitas kebebasan berekspresi. Oleh karenanya, Mahfud mengajak semua pihak untuk melaksanakan pemilu dengan penuh kejujuran berdasarkan prinsip demokrasi yang berkadaban. Oleh karena itu, saya mengingatkan sekali lagi, sekaligus mengajak kita semua untuk melaksanakan pemilu dengan penuh kejujuran berdasarkan prinsip demokrasi yang berkadaban. Tidak boleh ada kejujuran berdasarkan, tidak boleh ada tekanan terhadap kelompok tertentu, dan tidak boleh ada pemilu dengan penuh hakkan kepada kelompok tertentu lainnya. Mahfud merupakan bakal calon wakil presiden yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Pasangan Ganjar dengan Mahfud didukung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan P3, Perindo dan Hanura. Ungkapan Megawati Kecurangan pemilu sebelumnya diungkap Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Megawati dalam video yang disiarkan Youtube PDI Perjuangan mengatakan, Kecurangan pemilu sudah terjadi saat ini. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi, jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Ucapan Megawati ditanggapi calon wakil presiden dari Kualisi Indonesia Maju, Gebran Raka Buming Raka yang meminta pihak yang menemukan kecurangan agar melapor ke pihak berwenang untuk membuktikan dugaannya. Dibuktikan saja kalau ada kecurangan-kecurangan, dibuktikan dan dilaporkan saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Respon sangat luas dari masyarakat, ya terlebih sebelumnya Bapak Presiden kan mengumpulkan para PJ dan kemudian memberikan berbagai arahan-arahan bahwa seluruh pejabat gubernur harus dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tetapi terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi. Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden ketika di Sumatera Barat dengan yang terjadi di Bali, ternyata dua hal yang sangat kontradiktif. Tetapi respon dari masyarakat sangat menguatkan kami bahwa demokrasi yang ditandai dengan hak untuk menyampaikan ekspresi melalui pemasangan bendera-bendera partai politik yang oleh KPU sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, kemudian juga Baliho termasuk dari Pak Ganjar, Pramafud yang diturunkan itu mencederai rasa keadilan. Tetapi respon dari masyarakat luas telah menguatkan dan semakin menguatkan kami bahwa abuse of power itu tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik. Hanya perlu saya ingatkan bulat balik hati-hati, kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Terima kasih telah menonton!